Menjadi jutawan dengan sale pisang, modal 25.000 rupiah, omset industri sale pisang kering naik menjadi 2,5 juta rupiah perharinya. Industri rumah hanya berlamatkan di desa Rendegan, kecamatan Wangon Banyimas ini mampu mempekerjakan 15 orang karyawan yang semuanya adalah ibu rumah tangga. Gini pemasaran pun hingga ke kota besar di Indonesia. Buah pisang sudah menjadi salah satu komoditas unggulan karena bisa dibuat beragam menu makanan favorit yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah sale pisang kering ini. Sale pisang kering ini sudah menjadi peluang usaha rumahan Sarman, warga desa Rendegan, kecamatan Wangon, Kabupaten Banyimas. Sarman memulai usahanya mendirikan olahan makanan berbahan dasar pisang kapas pada tahun 2017 silam. Hanya dengan bermodalkan 25.000 rupiah untuk memproduksi 2 kg sale yang dititipkan ke warung. Sarman pun tak menyangka usaha sale pisang kering yang dirintis ini ternyata mendapatkan respon masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, omset terus mengalami kenaikan. Dari 25.000 rupiah perharinya, omset kini naik menjadi 2,5 juta rupiah perharinya. Dalam sehari, Sarman memproduksi sale pisang kering ini hingga satu tors. Dikerjakan oleh 15 orang karyawan mulai dari mengupas, memotong, menggoreng hingga package. Sale pisang kering memiliki beragam rasa diantaranya adalah asin, manis dan gurih, serta renyah. Tanpa menggunakan bahan pengawet maupun pemanis buatan, karena bahannya pisang mata. Tak heran, sale pisang Sarman banyak diburu warga untuk oleh-oleh dibawa ke luar kota. Sale pisang ini tak hanya dipasarkan di wilayah Banyumas saja, melainkan juga Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Kalimantan bahkan hingga Sumatra. Dari Banyumas, Smart Note, Banyumas TV melaporkan.